Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Dapit Septian Salam Otomotif Nah untuk di video kali ini saya mau membahas nih mau membahas tentang kendaraan mobil ya yaitu mobil Xenia sama mobil Serion nah kebetulan tadi itu ada datang ke bengkel ada dua di kedua yang sama yang satu mobil Dahiasu Xenia dan yang kedua mobil Dahiasu Xenia itu sama-sama Dahiasu ya dan si kasaman itu membawa keluhan tadi bercerita ya ke saya itu saya dengerin bahwa ada keluhan pas di seter ya nyala mesin ya nyala mesin itu ada suara kasar di mesinnya itu enggak tahu kenapa dan satu lagi itu mobil Xenia sama di kedua yang sama kenapa kok mesin dinyalain itu ada suara kasar Nah kita akan membahasnya mobil Xenia dulu ya sebelum melanjutkan ke videonya silahkan klik tombol subscribe-nya ya dan jangan lupa aktifkan pada loncengnya dukung 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 channel ini terima kasih kenapa kok si mesinnya itu bisa kasar nah tadi itu saya panggil ya panggil mekanik satu orang untuk di cek itu penyebabnya apa dan setelah di cek sama mekaniknya tadi tuh pakai alat bantu ya kayak semacam kayak 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 dokter itu ke di ketelinga itu terus ujungnya itu ditempel ke yang bermasalah di mesinnya nah kasar suara kasar itu dimana gitu jadi si ujung itu menerima getaran ke telinga nah di cek-cek beberapa menit ternyata permasalahannya itu di waterpumpnya jadi si bearing-bearing itu sudah kasar jadi kayak yang suara mosrak mosrak ini sangat-sangat parah sekali sih untuk mobil Xenia dan untuk mobil Xerion sih enggak terlalu enggak terlalu parah ya Nah seterusnya emang ini emang bener-bener yakin jadi suara kasar penyebabnya itu di waterpumpnya tadi sempat si pan belnya ya si pan belnya itu dicopot dilepas ya Nah dilepas dari waterpumpnya terus dinyalain lagi ya dinyalain lagi suaranya hilang karena si waterpump itu enggak berputar karena sudah dicopot pan belnya ya pan belnya sudah dicopot setelah dipasang lagi ada suara lagi bener jadi itu dari waterpumpnya yang bermasalah akhirnya diganti kalau enggak diganti nanti pastinya ini akan lebih parah akan bocor sangat bermasalah sekali ini dia videonya suaranya kasar ya suara kasar jadi dari waterpump mana sih waterpump tuh oh ini ini waterpump nih waterpump kira-kira pekerjaan berapa lomen ini paling yang satu jam yang yang bikin kasar itu itu yang didalamnya ya ini bagian rumahnya ke pandel nih ini pandel pandel yang bikin suara tuh kayak bering ya terbering-bering waterpump kalau dinyalain yang diganti waterpump yang diganti waterpump waterpump ggmb ini ya japan bulan jadi harganya untuk tahun 2021 590.000 ini sudah sama jasanya ini nah itu penjelasan dari mekaniknya ini mau diganti ya itu harganya tadi sudah dicantumkan ya untuk harga ini yang harga yang tahun 2021 sudah sama pasang yang mungkin nanti untuk pergantian tahun mungkin harganya akan berbeda tapi untuk harga yang sekarang itu harganya yang tadi yang di SPK nota itu yang pastinya nanti kalau mau tanya-tanya harga silahkan tulis di kolom komentar dan saya cantumkan juga harga ya harga di deskripsi video dan akhirnya sudah diganti semua di tes pas dinyalain mesin sudah hilang sudah hilang emang bener-bener itu dari waterpumpnya itu dari waterpumpnya sudah selesai sudah selesai dan kita akan dengerin saya sedikit tanya ya sama tadi yang mekanik yang mengerjakannya kalau ditanya-tanya bekerja malu-malu jadi gak banyak gak banyak ngomong gak banyak bicara tapi bagus sih sedikit berbicara banyak bekerja berbicara arek nanya tadi itu mobilnya ini ya ada apa waterpumpnya ada apa 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 biar bering dalamnya so jadi pas dinyalakan mesin teh suara kasar kasar per WHOO lama nggak diganti ke mata lu nggak kalau nggak diganti dia tambah parah lama parah bisa-bisa bocor tapi akhirnya masih diganti beresnya beres halus mekanik handal mekanik handal kemotiban dilawan hahaha nah begitulah penyebabnya ya penyebabnya suara mesin itu bikin kasar itu salah satunya dari water pump mungkin ada keluhan di yang komponen-komponen lainnya juga cukup sekian dari saya dan jangan lupa subscribe ya channel ini sebagai dukungan ya semoga video ini sangat bermanfaat bisa membantu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh